Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya dalam sejarahnya Inter Milan sudah berhasil memenangkan 3 dari 6 final Liga Champion yang dilakonnya Yakni pada musim 96364, 6465 dan 2009-2010 Tentu bagi Manchester City ini merupakan final kedua dalam 3 tahun terakhir Pada kesempatan sebelumnya The Citizen gagal menjadi juara usai di kalahkan Chelsea 0-1 di final Liga Champion di tahun 2020-2021 Namun di final kali ini tasukan Pep Guardiola jauh lebih diunggulkan atas Inter Milan Perjalanan City ke partai pamungkas Liga Champion musim ini jauh lebih meyakinkan Erling Haaland dan kawan-kawan sukses membantai dua populi jua sekaligus Yakni bayar Munchen dan Real Madrid Gak tanggung-tanggung Manchester City menumpas dua raksasa Eropa tersebut dengan keunggulan agregat yang besar Munchen disingkirkan dengan agregat 4-1 sementara Madrid yang merupakan Raja Eropa Dilibas dengan agregat 5-1 Meski begitu, Kapten Inter Milan memperingatkan The Citizen soal rekor sempurna Inter Milan di partai final belakangan ini Berdasarkan catatan, Inter memang punya statistik menjanjikan dengan selalu tampil sebagai juara jika berhasil lolos ke final dalam dua musim terakhir Final pertama Inter terjadi di Coppa Italia 2021-2022 menghadapi Juventus Nerazzurri berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor telak 4-2 Berlanjut di final Super Coppa Italia 2022-2023 Inter lagi-lagi bisa mengangkat tropi juara dengan melibas A9 dengan skor 3-0 Teranyar, Inter Milan memantapkan status sebagai jagoan babak final dengan menumpas Pirontina di final Coppa Italia 2022-2023 Ya, tentu saja, itu memotivasi kami, tapi kami selalu bermain bagus di final City adalah team yang kuat, mereka adalah favorit, tapi kami akan memberikan segalanya Kata sang Kapten Inter Milan kepada futbol Italia Namun Pep Guardiola percaya diri, Manchester City punya kualitas untuk menghentikan Inter Milan di final Tapi Pep Guardiola mengatakan, sebuah laga final tak akan pernah mudah Manager asal Kataulunya itu sudah mempelajari permainan team besutan Simone Insagi itu dan tahu apa yang harus dilakukan Tidak mudah untuk menyerang sistem pertahanan mereka Kami harus bermain dengan ritmo dan kesabaran Mereka akan membangun permainan dengan 3-4 umpan dan kami harus bisa mengatasinya Dan tahu tempo yang tepat, ungkap Guardiola dikuti futbol Italia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mohon maaf bila banyak kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.